Banyak saweran, ambil korupsi sana, korupsi sial Bukan jualan pisang Mas Yududang Kalau itu jualan pisang bukan Pisang itu kedok Dibokor sendiri Mas Yududang ngomong-ngomong itu cuma kedok Orang masih, ah, bercanda ini Padahal beneran Iya dari pisang bisa sekaya Orang-orang masih, ah, Mas Yududang Dia bilang itu kan cuma kedok Dan disangkanya Ya orang akan menganggap Ini sesuatu yang bercandaan Padahal, jangan-jangan emang bener Kan polanya begitu Money laundry saja itu Kan repot kalau sudah begitu Bang Said Dido Main ke Rans Nusantara Hebat Milik Rafi dan Kaisang Di BSD Situasinya Ya ini silahkan publik menilai Coba kita lihat situasinya ya Ini komisarisnya Kaisang ini Rans Nusantara Hebat GK Indonesian Culinary Culture and Community Mewah sekali tempatnya Ini di peak time di waktu-waktunya rame Sepi Ada apa ini Bang Said Dulu luar biasa Turun terus ke lapangan Ada apa ini Gak apa-apa sepi Yang penting cuciannya bersih Walau kelihatan sepi tetap bisnis laundrynya sukses Maksudnya apa Money laundry Kalau gak salah Rafi jarang bertahan lama Bisnisnya Tapi Oke Nah Ini saya mau Tampilkan juga Terkait dengan berita yang disampaikan oleh Pak Said Dido Ini ada video bercanda yang Sebetulnya keluar dari isi hati yang paling dalam Barangkali dari Kaisang seperti biasa Ya Mungkin dia akan menganggap orang lain bercanda omongan dia Ya tapi sebetulnya itu adalah yang sebenarnya Coba kita dengarkan Dia ngaku sendiri tuh Siapa takut anaknya Mulyono dilawan Baik saweran Ambil korupsi sana Bukan jualan pisang Mas Kalau itu jualan pisang bukan Pisang itu keco Dibokor sendiri Ya Mas Kaisang ngomong-ngomong itu cuman kedok Orang pasti bercanda ini Padahal memang bener Ini dari pisang bisa sekaya ini Orang-orang lagi Mas Kaisangnya bisa banget Gitu Yang tadi dia bilang Kok bisa ya main pisang bisa sekaya ini Ya dia bilang itu kan cuman kedok Dan disangkanya Ya orang akan menganggap ini sesuatu yang bercandaan Padahal jangan-jangan emang bener Kan polanya begitu Money laundry saja itu Kan repot kalau sudah begitu Bangsa ini emang sudah Gila dibuat Mulyono Korupsi dibuat bercandaan Tunggu saatnya akan tiba Semua sudah tercatat Jualan pisang itu kekedok Dan mereka tertawa Dan itu adalah sebuah kebenaran Ini tinggal diusut sekarang ya Waktunya diusut Kakaknya sekarang Kecanduan pornografi Fufu Fafa Berakibat fatal untuk Indonesia Ngeri ini Kecanduan pornografi Kecanduan pornografi seperti yang dialami Oleh pemilik akun Kaskus Fufu Fafa Dapat memberikan dampak buruk Terhadap kesehatan fisik Mental dan sosial Waktunya katanya Akun Fufu Fafa ini Masuk ke 23 situs porno Baik Indonesia Maupun luar negeri Roy Suryo mengatakan Dalam sebuah penelitian Bahwa seorang yang sering menonton pornografi Memiliki resiko terjadinya Atrofi Atau penciutan Atau pengecilan otak depan Dimana nantinya Kondisi ini Dapat memicu Timbulnya keadaan Yang disebut Frontal Lob syndrome Yang menimbulkan keluhan Berupa perubahan sikap Misalnya terjadi perilaku impulsif Kompulsif Mood swing Sulit berkonsentrasi Dan menjadi sulit Ketika akan mengambil keputusan Ngeri gak boleh Pemimpin kayak begini Gak boleh Kesimpulannya Kerusakan pada sel-sel saraf di otak ini Biasanya bersifat permanen Dan akan sulit Pulih kembali Seperti awal Begitupun dengan Atrofi Atau pengecilan Atau penciutan pada otak Tentu tidak dapat Kembali normal Dan dapat menimbulkan Kelainan yang Permanen Ngeri gak Jika keluhan tersebut terjadi Maka perlu psikiater Atau dokter ahli jiwa Untuk penanganan lebih lanjut Karena kecanduan pornografi Seperti yang dialami Oleh Fufu Fafa Ini memang banyak Memberikan dampak buruk Bagi Indonesia Masa depan Apa minimalnya Ini ikutin sama rakyat Rakyat bagaimana Pemimpinnya Sebelumnya Roy mengatakan bahwa Tak cuma menuliskan Sekitar 5.000 postingan Yang syarat dengan Hujatan dan cacimaki Kepada tokoh bangsa Akun Kaskus Fufu Fafa Terungkap Rajin mengakses situs porno Baik lokal Maupun mancanegara Dari penelusurannya Ruy Surno mencatat Akun Fufu Fafa Yang diduga milik Gibran Mengakses 23 situs porno lokal Maupun mancanegara Selama rentang 2014 Hingga 2020 Ngeri gak tuh 6 tahun Kalau ditambahkan 24 Mungkin 230 situs porno Dan akan rusak otaknya Ngeri kan Ngeri banget lah Kita tutup dengan Tulisan keren Dari Pak Rizal Padila Omdo Omde Omdu Gagalnya Merealisasikan Sesumbar Pasukan berani mati Pemila Jokowi Untuk berkumpul Ditunggu proklamasi Atau patung kuda 22 September Kemarin ya Disamping bukti bahwa Jokowi sudah menjadi Ayam sayur Pendana kabur Dan kesetiaan Luntur juga Si Sukodigio Wardoyo Itu hanya omong doang Jadi Sukodigio Wardoyo Ini adalah Panglimanya lah ya Panglima dari 20 ribu pasukan berani mati Yang bilangnya akan Apesiaga kemarin Ditunggu proklamasi Dan ternyata tidak ada Jokowi belum dibela sudah mati Sukodigio ternyata suka umdo Dasar pemimpin Sontoloyo Wardoyo menjadi loyo Setelah banyak Yang siap tempur Untuk membeli Jualan Sojago Karakter orang Yang akan dibela Sukodigio Yaitu Jokowi Ternyata juga Sama Jago omdo Bahkan berkelas Maestro Sejak mobil SMK Tidak impor Punya Sereba 11 ribu triliun Hingga anak-anak Tak tertarik politik Semuanya omdo Omon-omon doang Praktiknya terbalik SMK Amrol Impor Jebol Banyak hutang Dan anak-anak Yang dibantu Habis dalam berpolitik Dibantu habis Dengan cara curang Culas Dan menginjak hukum Hasilnya Anak haram Konstitusi Gibran Raka Pemimpin Raka Sukodigio dan Jokowi Disamping omdo Omde Omong gede 20 ribu pasukan Ekonomi meroket IKN antri Peminat Ambil Ali Privat Jokowi Warning Biden Jokowi Pemimpin terbaik Se-Asia Australia Apa enggak kegedean Omde banyak dilakukan Di bahasa kampanye Prabowo Termasuk tokoh Yang jago omde Berapi-api bicara Namun dingin Dalam implementasi Maksimal janji Minimal dalam realisasi Pidato gratis Tapi makan siang Tidak gratis Omde Berujung Omdu Omdu maknanya Omong untuk duit Atau omong Yang ada duitnya Sri Mulyani omong Sulit tidur Tiap malam memikirkan Duit negara Agar tidak digarong Bullshit Nyatanya Garong-garong Diberi insentif Omongan Sri Banyak menjerat rakyat Dengan pajak Dan pajak Bazar banyak omong Untuk duit Memang omdu Jokowi omong sedimen Untuk dagang Pasir laut Satu bulan Menjelang lengser Masih sempat Keruk pasir Buat duit Larangan ekspor Selama ini Demi perlindungan Dan kedaulatan Dilabrak Demi duit Berbaju palsu Omongan tentang sedimen Dasar penipu Dan penjual negara Manusia serakah Seperti ini Harus dibenamkan Kedalam pasir Biar berhenti Omong soal duit Jualan pasir Laut Menak Yakut Omong Menak tidak main-main Soal haji Nyatanya kuota Haji reguler Dialihkan kepada Haji khusus Artinya masalah Duit Diduga korupsi Yakut omong Tidak pernah dipanggil Pansus DPR Padahal ia mangkir Dua kali Duit haji Mengalir tidak jelas Atas dasar kebijakan Menak Yakut Omongan duit Menteri Telah menjebol kuota Omde Omdo Omde dan Omdu Kadang ketiganya Berkaitan Kasus kosong Melompongnya Pasukan berani mati Pembela Jokowi Kemarin Adalah gambaran Keterpaduan itu Omdo dan Omde Sukodigyo Adalah akibat dari agenda Yang tidak ditunjang duit Proyek proposal Wardoyo Tidak terisi angka-angkanya Rupanya para pendana Jokowi Sudah Tidak semangat Membantu Berjanji Sekedar Omdu Jokowi sudah Ditinggal pergi Di usia 30 hari ke depan Betapa Tragis Nasib pemimpin Omdo dan Omde Yang tidak Bermutu ini Kini Habis sudah Sampai-sampai pasukan Berani matinya Juga sudah mati Kelaparan duluan Sebelum Mampu membuktikan Kehebatan Dalam berfoto Selfie Pada saat Apel Akbar Ditunggu Proklamasi G22S JKI Jika ini Jokowi Gagal lagi Mengulang kegagalan G30S PKI Pemerati politik Dan kebangsaan M. Rizal Fadila Dabung Jika Pemwe Jika Jika